oke nah kita buka kita pasang selangnya ya nah kayak gini nah ini harus lurus ya sobat-sobat ya nah kita pasang kayak gini nah kayak gini kita posisinya ini harus lurus nah kemudian kita nah ini kita tarik ke kanan nah kayak gini sobat-sobat ya cara memasang selangnya ya nah kayak gini kemudian tinggal kita kita tutup ya sobat-sobat ya nah kemudian tinggal kita tutup nah kayak gini sobat-sobat ya nah kayak gini oke kalau sudah kita tekan tombol powernya ini ya nah kita pencet nah agak lama nanti akan muncul di monitor ini sobat-sobat ya kemudian kemudian ini adalah indikator baterai ya indikator baterai ini indikator baterai ini kalau di charge ini akan nyala ini sobat-sobat ya nah ini bagian ini ini adalah indikator baterai kemudian ini adalah infoset untuk merek top ya khusus untuk merek top yang ini ya kemudian ini adalah general untuk infoset untuk semua merek ya atau umum ya ada merek terumur ya dan lain-lain yang general ini sobat-sobat ya nah kemudian kita setting ya kita set infosetnya kita pencet ini ya nah kita 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 atur efisiennya kayak pencet nah tekan klik kemudian kemudian ini kita ganti ya kita ganti eh general ya nah kita ganti infosetnya untuk general yang umum ya sempat-sempat ya misalnya ini kita setting Hai 20 per 100 ya nah misalnya 100 100 per nah 20 per 100 ya nah itu limit ini ini limit adalah total cairan yang masuk ya sempat-sempat ya nah ini total cairan yang masuk ini 20 per 100 misalnya ini nah ini untuk mengatur angkanya ya nah ini bagian untuk ribuan terus satuan eh puluan kemudian ini adalah satuan ya nah ini untuk bagian mengurangi ini ya mengurangi untuk ribuan kita kurangi ini yang tanda panah kebawah nah ini kemudian ini adalah bagian angka satuannya ini untuk pengurangan nih tanda panah yang kebawah oke nah kemudian lampu indikator ini bagian ini akan berwarna hijau berarti ini eh pengoperasian sedang dimulai ya atau lampu hijau lampu hijau di sini nyala berarti aktif ya jadi sedang beroperasi ya sobat-sobat ya nah kemudian nah kemudian kemudian untuk untuk mengatur mengatur ini bagian bagian nah ini bagian purnya ini atau bagian untuk pembersihan ya nah ini kita tinggal pencet stop ini sobat-sobat ya nah kita tekan stop ya kita tekan stop nah kemudian kita tekan yang ini pur ya tekan 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 dua kali ya pencet satu kali kemudian dua kali kita tekan agak lama ya nah kita tekan agak lama nah kemudian ini akan memulai lagi dari awal ya sobat-sobat ya nah kemudian kita tinggal tekan ini star nah tekan star kita mulai dari awal lagi ya sobat-sobat ya nah 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 kemudian ini adalah clear ini adalah eh 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 jernih ya clear atau eh eh total volume jernih nah kemudian eh apalagi ya nah udah nah itu adalah cara untuk mengatur efisiennya ya sobat-sobat ya nah ini adalah produk made in japan ya infusion top 2300 ya ya ini bentuknya sangat simple dan elegan ya jadi ini untuk pengaturan untuk menggunakan infusfam ini harus sesuai eh anjuran para dokter-dokter ya sobat-sobat ya jadi bagi siapa saja bisa menggunakan eh alat infusfam ini ya eh orang awam juga bisa untuk mempelajarin ya kemudian ini adalah panduannya ya manual booknya sobat-sobat ya nah ini sangat simple ya sobat-sobat ya ini adalah infusion infusfam merek top ya ya ini sangat bahannya sangat recommended ya bagi para eh bagi para dokter dan eh intansi-intansi kesehatan rumah sakit dan klinik ya sobat-sobat ya nah ini bentuknya nah ini sangat bagus ya nah infusion 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 top 2300 ya model top 2300 nah ini nah ini adalah produk made in japan ya sobat-sobat ya oke nah ini kelengkapannya adalah cuma ini adalah sensor dripnya kemudian ada eh nah ini adalah bagian kabel powernya ya sobat-sobat ya oke sampai sampai disini dulu cara eh menggunakan infusfam top 2300 ya jangan lupa jaga kesehatan ya sobat-sobat ya karena sehat itu adalah paling utama ya oke jangan lupa like comment and subscribe ya sobat-sobat ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini o y y y y y y